selamat menikmati udah kesana itu pasti yang pertama yang difikirkan pasti makanan lah guys ya apalagi teman-teman sekalian Fikri udah 2 kali ya kan dia pasti tau lidahnya sudah kenal gitu dengan makanan-makanan yang sedap di Malaysia dan mungkin ada makanan-makanan yang masih banyak belum Fikri makan seperti itu guys dan disini kita akan melihat ya makanan tipi jalan dan Fikri makan apa aja dan apa yang terjadi sebenarnya di vlognya Fikri kali ini jom kita tengok bersama let's go oke Fikri kata banget Fikri mantap balik lagi di oh di tempat dulu kayaknya ini ya oh betul kan tempat dulu tidur di depan si depan eon keramat au disini guys balik lagi kita disini mantap oke guys jadi disini aku menemukan ada parkiran motor ternyata guys tapi istilahnya aku cari sampai ujung aku tak menemukan tukang parkir disini guys mereka disitunya kesimpan motor mereka masuk keluar tuh mereka tanpa harus diatur oleh tukang parkir ya oke parkir sendiri ya kan keluar sendiri pasti begitulah ini guys kalian bisa lihat disini banyak motor tapi gak ada yang namanya tukang parkir guys disini oke gak ada yang namanya Pak Ogah ya Pak Ogah kalian bisa lihat sendiri lah mereka parkir lalu pulang begitu aja gak ada yang markirin mundur menarik motor menarik motor biasanya atau ya seperti itulah kita akan lihat guys disini ada makanan-makanan khas dari Malaysia oh ini ada peniaga-peniaga tepi jalan kan suasana sore hari di kamat au oke kita lihat ini ada takoyaki save mat takoyaki save mat weh sedang nih guys ini yang pertama terlihat disini ada oke ini apa guys cumi-cumi kah okwe tiaw bihun oh masak-masakan ini alright dia-dia dia masak-masak langsung disitu ya mantap sih mantap sih macam sedak eh macam sedak ni apa ni matrok ada matrok apa ini oh macam ayam macam tu eh oke ayam goreng kunyik alright alright ni ada jus jambu juga guys mantap jus jambu 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 kotong lalu ada apa ini nasi lemak petang aa nasi lemak petang sorry guys banyak alright murah-murah lah mesti tu dua ringgit tiga ringgit macam tu eh ayak tebu eh bukan ayak asam saya kira ayak tebu eh macam sedak tu masakan khas mana ni pak masakan khas mana ni daerah negeri mana yang ni utara utara kelantan ke kelantan atau bukan dia utara bining ataupun kedak aa bining kedak aa utara kelantan kelantan tu kat mana guys dia berarti sapi lah daging sapi kerbau daging daging lembu lembu daging lembu aa di lembu guys aa kat situ lembu lah kasih mas ok 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 baru next tu masakan dari utara berarti banyak juga kan ah kedak eh kan masakan kedak ini ada lagi pisang goreng sambal mikicak eh macam mana tu pisang goreng sambal kicak eh pisang goreng sambal kicak he he baru tahulah saya Assalamualaikum bang bang ini apa bang jajari keledek nama pisang nggak tahu hobi hobi ini bisa apa nih bang disini bang bisa abu pisang abu oh pisang goreng oke boleh deh bang 5 bang coba 2 ringgit 2 ringgit guys saya coba 2 ringgit dapat 5 eh tuh 2 oh 2 doang satunya 1 ringgit lah kan biasa kalau dah guna apa nama tu kertas tak payah bagi plastik kalau kalau kat luar sana kalau kat sini tetap ada plastik 2 oke ya thank you oke oh dibayarin fikri baik banget cincau padu kopi ais padu mie kari padu apa lagi ya jagung jagung rebus dan haa oke roti guys ini ada roti kaya haa kalau makan roti kaya jadi kaya lah mantap banyak juga yang jualan disini ya jus nanas fresh jus nanas 3 ringgit ya kecil 5 ringgit besar iyalah tembika ini yang dijual bangre ini kan ini lagi ada yang bener seronok ya guys boleh pusing-pusing enggak sini enggak sini ya kan oke ini foodtruck banyak banget ya ini ada kue alih kue alih kalau di indonesia oh bener-bener walaikum oh disini peneram peneram umi umi itu nama kuenya peneram oh ini asli mana kue alih india india oh di indonesia namanya kue ali ini kue ali kue ali ada harap boleh coba apakah rasanya akan sama 6 c1 ya 1 ringgit ya 6 oke 1 ringgit ini mungkin kayak kue cucur rasanya saya belum pernah juga makan kue ali kasih oh ada anaknya hey guys oke laksa bersarang garlic oil maksudnya macam mana tuh oke apa ini mbak apa ini laksa bersarang oh telor ini maksudnya ini telor oke maksudnya laksa di atasnya ada ada sarangnya terimakasih terimakasih oke banyak food truck disitu ya kita tahu beberapa gorengan dan makanan kali kita akan review guys ya makasih ini unik banget kue ali ini kecil banget saya kira gede seperti gambarnya kenapa emang kecil-kecil kok bisa sama yang di Indonesia kurang lebih sama tapi dia agak crunchy guys oh crunchy ya sama oke sama di Indonesia namanya kue ali guys kue ali saya gak pernah kalau pernah cobain sih unik kecil oke kecil-kecil ternyata penaram 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 kalau gak salah beneran didih dipleset ke ya oke abang endi kayak boboho itu ya gede banget aku lari seharian jadi ujung Indonesia ke Indonesia segini baru benar gila gede banget gede banget asli ini galam jauh 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 pakai cera kalau hilang gue langsung mandiin seronok guys seru asli kalian seru banget bukan disiram ke atas kepala udah gak ada guna yang gini gini ini langsung gini gini itu itu kalau habis gila es kelapa gila gila gede Fikri ya Allah gede banget asli ya Allah minumnya bukan yang sedih jadi langsung hahaha ya Allah enggak pantas harusnya gelet-gelet gitu ini produk yang selanjutnya ini adalah pisang goreng sama namanya juga pisang goreng tapi ini kayaknya pisang jenis apa ya ini jenis apa ada pisang oli pisang oli pisang oli pisang ngepok itu kalau nggak pisang Raja gimana-mana pisang sama ya sama tuh ternyata sama lawak bener jasli mending makanan yang lain kayak laksa terus dan lain sebagainya nasi lemak gitu enak enggak sih kayaknya sih enak sama aja pisang goreng oke guys jadi Fikri itu kesana tadi nggak sadar kalau di Indonesia banyak banget tuh pisang goreng gitu dan ya masa ke Malaysia cuma beli pisang goreng ngakak asli ya Allah seru banget sih keseruan mereka itu bersama gitu guys ya rame-rame disitu keren banget jadi buat teman-teman yang mau berjumpa dengan mereka bisa langsung komen aja guys mungkin di live streaming mereka ataupun di IG mereka dan lain sebagainya nah bagaimana cara supaya istilahnya bisa terhubung dengan mereka dan juga mungkin bisa ketemu bisa meet up seperti itu ya kan sehingga teman-teman juga bisa terobati yang awalnya hanya nonton di layar gitu kan sekarang boleh jumpa langsung dengan orangnya seperti itu dan itu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menyenangkan pasti seronok juga lah bertemu ya kan bincang-bincang bora-bora seperti itu oke mungkin itu saja video kali ini guys tetap ikuti terus perjalanan daripada Bang Reh, Fikri, NDTK, dan juga Cak Lonjong guys stay tune di channel mereka subscribe, 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 dan nyalakan loncengnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya saya Pemindu Ududriya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax